Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jabaluddin Ahmad adalah seorang Kiai Naumatul Lama par excellence. Kalau ada orang bertanya bagaimana halia seorang Kiai Naumatul Lama, bagaimana khidbahnya, bagaimana perhidupnya, silahkan lihat. Kiai Jabaluddin Ahmad. Beliau seumur hidup secara disiplin dan dengan dedikasi penuh menghadirkan nilai-nilai fundamental di dalam tradisi keulamaan. Yaitu khidmatul ilmu, berkhidmat melayani ilmu sejak ketika beliau belajar kepada guru-guru Kiai Kiai beliau, hingga mengasuh santri-santri mengeluarkan ilmu beliau kepada generasi penerus. Yang kedua, Kiai Naumatul Lama. Dia menghabiskan waktu-waktu seumur hidup. Selain untuk melayani ilmu, juga dengan tegung mengasuh umat, melayani kebutuhan-kebutuhan umat, mengawani umat, mendampingi umat, membimbing umat. Dan semua itu dijalankan dengan sungguh-sungguh atas dasar al-ikhlas. Kiai, Kiai, Kiai seperti Kiai Jabalutin Ahmad. Bersama, mereka inilah yang memelihara pohon besar naftut ulama. Menjaga agar tetap rindang daunnya, tetap lebat buahnya, dan memastikan agar manisnya, buah, dan masalah yang dihasilkan oleh pohon besar naftut ulama ini. Sungguh-sungguh tidak mati oleh jamaah, tidak mati oleh umat, tidak mati oleh seluruh manusia. Kita semua kehilangan seorang guru, seorang bimbing jiwa, yang selama ini menjadi dantungan kita di dalam menentukan arah hidup kita di dunia ini. Tapi kita tidak harus berkecil hati. Kiai Jabalutin Ahmad telah mempersembahkan seluruh hidup beliau untuk kita nikmati bersama masyarakat-masyarakat yang beliau hadirkan di tengah-tengah kita. Ini kewajiban kita untuk membalas, berupaya membalas sebisa-bisa budi raksasa yang telah dipersembahkan oleh jamaah kita. Dengan berusaha menghidupkan apa yang dulu dihidupkan oleh jamaah. Tradisi keulamaan pesantren. Tradisi keulamaan pesantren. Tradisi matodik. Kita bukan hanya harus terus memelihara dan merawat semua yang diciptai oleh jamaah. Baik santren dengan santri-santrenya. Dan juga 6 tetuh ulama dengan jamaah dan jamaah. Tetapi kita bahkan perlu memproyeksikan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam khidmah kejamaah dalam sistem keorganisasian dari jamaah. 6 tetuh ulama itu sendiri. Siap iya ini harus sungguh-sungguh bisa berfungsi nyata di dalam khidmatul ilmu. Di dalam meriayatul umah. Dan sungguh-sungguh menghadirkan para pengabdi khudamah yang ikhlas. Kita semua harap semoga barokah dari jamaah dengan segala ilmu dan aromanya, sungguh-sungguh bisa menyebar kepada semua santri-santrinya. Seluruh jamaah dan kita semua ikut mendapatkan perjalanan dari barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.